Halo teman-teman selamat berjumpa kembali di youtube channel saya kali ini saya akan membagikan video memasak dengan judul ikan goma, masak tomat dan daun pre bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang suka memasak ini adalah ide yang bagus, video yang cocok untuk anda memasak untuk keluarga oh ya bagi teman-teman yang belum pernah mensubscribe boleh dong di subscribe selain memberikan dukungan kepada kami juga memberi semangat pada kami untuk membuat lebih banyak lagi video-video baru apalagi kalau like-nya banyak, share-nya banyak, view-nya lama dan subscriber-nya juga bertambah banyak maka kita akan semangat sekali dan gencar membuat video-video yang menjadi inspiratif bagi anda baik kita mulai dengan bahannya ini bawang merah yang diiris seperti ini kemudian bawang bombay yang diiris agak kasar seperti ini kemudian tomat yang dipotong seperti ini bawang putih yang diiris seperti ini kemudian jahe yang dipotong seperti bentuk batang kore api kemudian ini cabai rawit, cabai hijau dan daun pre yang dipotong-potong baik selanjutnya teman-teman untuk bumbu-bumbunya kita pakai ini kecap asin kecap asin yang kita pakai premium untuk rasa lebih mantap selanjutnya saus tiram atau saus oester kemudian kecap manis bubuk merica dan sedikit kecap ikan untuk menambah cita rasa kemudian bumbu perisa jamur ekstrak jamur dan garam garamnya ini sedikit warna kemerahan ini adalah garam pegunungan yang dimana garamnya rendah sodium dan tentunya lebih sehat untuk kesehatan kita baik selanjutnya teman-teman ini adalah ikan goma yang kita akan pakai untuk memasak dan nantinya akan digoreng kemudian juga ada tambahan tahu yang juga akan digoreng tahu ini boleh ada boleh tidak untuk dimasukkan dalam masakan kali ini oke tahunya boleh kita bubukan sedikit garam agar rasanya lebih mantap dan mie yang kita persiapkan sudah panas kita siap menggoreng tahunya ya teman-teman kita aduk-aduk supaya tahunya bisa tergoreng merata dan apabila sudah kita tiriskan agar minyaknya tidak terlalu banyak di tahunya dan warnanya sedikit ke coklat-coklatan apabila sudah matang nah inilah tahu yang sudah digoreng mata selanjutnya teman-teman ini ikan goma juga akan kita goreng masukkan pelan-pelan ikannya jangan sampai minyaknya terciprat keluar mengenai muka atau badan kita oke kita goreng dulu sebelah sisinya kemudian perlu kita balikkan agar satu sisinya tidak sampai gosong baik teman-teman ini ikannya sudah agak mulai kecoklatan agak mulai mau matang kita balik-balik sebentar baik teman-teman kita tiriskan agar minyaknya itu bisa mengalir nah inilah ikan yang sudah kita goreng selanjutnya teman-teman kita tambahkan minyak baru minyaknya boleh disebarkan di wadah penggoreng ini mulai kita masukkan bawang putihnya kita aduk-aduk sebentar kemudian disusul bawang merah kemudian disusul bawang bombaynya dan selanjutnya jahenya dan cabai rawit cabai hijaunya selanjutnya juga daun perenya kita masukkan baik setelah semua ini dimasukkan kita aduk-aduk supaya merata dan kita aduk-aduk sampai layu sampai wanginya keluar ya ini sudah hampir bisa terlayu masukkan tomatnya baik teman-teman selanjutnya kita tambahkan tahu gorengnya yang sudah digoreng tadi kita aduk-aduk sebentar supaya merata selanjutnya teman-teman kita tambahkan air secukupnya kira-kira sampai bahan-bahannya ini terendam baik teman-teman kita aduk-aduk sebentar agar bisa terendam semua setelah itu kita tutup sebentar agar airnya lebih cepat mendidih setelah kira-kira satu menit sampai dua menit nah airnya ini sudah mendidih selanjutnya kita masukkan ikan yang sudah digoreng tadi setelah itu kita aduk-aduk bahannya itu kita bisa pindahkan sedikit-sedikit di atas ikannya agar bumbu-bumbu bisa terserap melalui airnya setelah itu kita tambahkan garam perisa jamur atau ekstrak jamurnya kemudian kita tambahkan saus tiramnya saus ester sesuai kebutuhan apabila dirasa kurang boleh ditambah lagi kemudian kecap manis juga sesuai kebutuhan kita tambahkan di dalamnya disusul dengan kecap asim premium supaya rasanya lebih mantap dibandingkan kecap biasa kemudian kecap ikannya juga kita tambahkan sedikit kemudian kita tambahkan lagi bubuk merica sedikit baik teman-teman kita aduk sebentar agar semuanya bisa merata apabila inginnya sedikit manis-manis kita boleh tambahkan sedikit gula oke ikan gomanya ini kuahnya sudah sedikit kecoklat-kecoklatan nah ini pertanda sudah mulai matang apabila kurang coklat mungkin bisa ditambahkan sedikit kecap manis lagi kita aduk-aduk sebentar kemudian ya teman-teman kita boleh tes sebentar rasanya apabila sudah pas ya mulai kita boleh hidangkan di piring yang cantik ini ikannya dulu kita naikkan ke piring ini baik setelah itu bahan-bahannya kita tambahkan di atas ikannya kemudian kuahnya juga kita tambahkan agar kelihatan lebih cantik salurnya inilah ikan goma masak tomat dan daun pre teman-teman mohon dukungannya like, share, and subscribe supaya kita bisa lebih semangat untuk membuat video-video baru yang menjadi inspiratif bagi anda video-video yang lebih banyak yang bisa membantu keluarga sehat terima kasih teman-teman sampai berjumpa kembali